kita lanjut bahas spoiler wudong kian kun season 6 episode 5 oke lah gak usah cacicot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan cerita berlanjut di sebuah tempat yang masih merupakan bagian dari pegunungan leian pada saat ini xiao dio merasakan ada energi yang kuat dalam jumlah yang banyak dia kemudian menggunakan penglihatan jarak jauhnya dan melihat ke gunung yang jauh disana ternyata perasaan xiao dio itu tidak salah karena pada saat ini dia melihat sekelompok orang duduk berkurtifasi di area nan jauh disana yang masih bagian dari pegunungan leian ini salah satu pemuda yang duduk yang diperkirakan adalah kakak senior kali ini membuka matanya karena dia merasa telah diawasi oleh seseorang kakak senior itu pun kemudian berkata apakah ilusi namun di dalam hatinya dia mengatakan barusan aku merasakan ada seseorang yang sedang memata-matai dan tidak lama kemudian junior dalam kelompok itu pun memberikan laporan bahwa pada saat ini gelombang monster telah surut karena kelompok orang dari yang ceng itu telah melawan gelombang monster dan ini sebenarnya secara tidak langsung adalah bagus bagi kelompok ini karena mereka tidak perlu menghadapi gelombang monster dengan kekuatan mereka sendiri kakak senior itu kemudian berkata orang-orang dari yang ceng itu sangat gemar bertarung dan mereka sulit didamaikan sekelompok orang lemah seperti itu bukan lawan yang sebanding dengan kita kakak senior itu kemudian mengatakan pada semua anggotanya bahwa mereka akan segera bergerak setelah subuh tiba dan mereka harus mempercepat perjalanan ini karena kelompok ini harus sampai di lembah batu petir sebelum malam hari para junior pun berteriak secara serempak baik, kita berpindah ke camp dari Jinmu pada saat ini gelombang monster di tempat mereka juga sudah meredah para monster berlarian meninggalkan camp dan tidak lama kemudian datang segerombolan orang mendekati camp dari Jinmu ternyata itu adalah kelompok dari Moti setelah sampai di depan camp Jinmu Moti pun berteriak Jinmu, Aisha, keluarlah kalian berdua teriakan Moti itu sangat keras karena dia sedang marah besar hal itu membuat anggota dari kelompok Jinmu dan juga Aisha ketakutan dan tidak lama kemudian ada suara berkata hei hei, ada apa? ternyata itu adalah suara dari Jinmu dia pada saat ini melihat Moti sambil tersenyum dan mengatakan ini baru beberapa hari saja tapi kau sudah panik rupanya kau benar-benar sahabat karib bocah itu ya Moti yang pada saat ini wajahnya sudah penuh dengan luka karena selama beberapa hari ini bertarung dengan para monster dia pun terlihat marah di hadapan Jinmu kemudian Moti berteriak meskipun aku bukanlah orang yang baik namun aku masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah aku telah bersumpah bahwa aku akan membalaskan dendam lindung dan mengubur mayatmu bersamanya Jinmu pun tersenyum dan mengatakan hei, hanya kalian Jinmu kemudian menyilangkan tangan di dadanya dan di sampingnya kali ini juga sudah datang Aisha Jinmu kemudian berkata pada Moti Moti, karena kita sudah lama saling mengenal akan ku beritahu kau sesuatu baik bocah itu mati atau tidak semuanya tidak ada hubungannya denganmu maupun denganku jika kau masih bersikeras dengan sumpah balas dendamu itu maka jangan salahkan aku karena Jinmu tidak akan melampunimu sontak kata-kata Jinmu itu membuat Moti Tang Suan dan juga Liu Suan terdiam tatapan mata dari Moti kemudian merasa bahwa kata-kata itu sangat provokatif dia hampir saja meluapkan amarahnya pada Jinmu namun tiba-tiba terdengarlah suara dari arah belakang hei, rupanya kau berharap agar aku mati di tangan para monster itu ya sontak kali itu membuat Moti tidak jadi meluapkan emosinya pada Jinmu semua orang pun pada kali ini bingung dengan siapa yang berkata seperti itu yang ternyata itu adalah suara dari Lindong Lindong pun kemudian kembali mengatakan kenapa? apa sekarang kau takut jika aku membalas dendam padamu? orang-orang dari kelompok Jinmu pun melongo ketika mereka melihat Lindong masih hidup begitu juga dengan Moti dia benar-benar tidak percaya bahwa Lindong kembali dengan selamat bahkan tanpa luka sedikit pun setelah dikejar oleh 5 monster setengah nirwana di sisi lain Jinmu dan Haisha juga syok melihat Lindong bisa kembali dengan selamat dan saat ini hanya trio Moling saja yang tidak terkejut karena mereka sudah mulai paham dengan Lindong yang bisa mengatasi segala kesulitan yang mustahil semua yang melihat Lindong pun berkomentar masih tidak percaya dengan kembalinya Lindong ini padahal mereka melihat sendiri bahwa Lindong pergi mengalihkan 5 monster setengah nirwana dari kem ini mereka bertanya-tanya keberuntungan macam apa yang dimiliki oleh Lindong? Lindong pun hanya tersenyum mendengar semua orang membicarakan dirinya dan pada saat ini beberapa orang kemudian mulai menebak karena rencana Jinmu untuk membunuh Lindong telah gagal kemungkinan besar Lindong kembali adalah untuk balas dendam atas perbuatan jahat dari Jinmu pada Lindong namun beberapa dari mereka merasa tidak yakin jika Lindong berani melakukan hal itu karena kelompok Jinmu dianggap lebih kuat daripada kelompok Moti lagi pula Haisha masih memiliki hubungan dengan dinasti Lingyun maka balas dendam ini adalah sesuatu yang akan sulit dilakukan Jinmu kali ini mengepalkan tangan karena dia merasa geram dia pun kemudian melihat Karah Lindong dengan penuh kemarahan dan Jinmu berkata dengan lirih sungguh bocah yang beruntung yang seperti itu juga tidak bisa membunuhnya sedangkan Haisha kali ini menimpali jika dia mati dalam gelombang monster maka akan kehilangan harta roh dan seni bela dirinya namun dia kali ini tidak mati itu adalah hal yang bagus aku tidak perlu khawatir kehilangan harta roh dan seni bela dirinya itu karena melihat Lindong masih hidup Moti pun langsung meranggul bundaknya dari belakang sambil mengatakan Lindong, kamu membuatku khawatir benar-benar khawatir Lindong pun kaget dan ekspresinya aneh melihat Moti juga bertingkah aneh seperti itu Lindong pun kemudian berkata jangan terlalu bersemangat dan kemudian Moti kali ini bertanya pada Lindong apa yang ingin kamu lakukan sekarang ditanya seperti itu oleh Moti Lindong pun tidak menjawabnya dia kemudian berjalan maju ke arah dari Jinmu setelah sampai di hadapannya Lindong pun mengaktifkan energi Yuan dan dengan tatapan mata yang tajam ke arah Jinmu serta energi yang sudah membara Lindong berkata malam ini juga Jinmu harus mati mendengar kata-kata dari Lindong itu sontak membuat Jinmu menjadi marah dia kemudian berteriak Lindong karena kau cukup beruntung bisa lawas dari kematian seharusnya kau lebih menghargai nyawamu terkadang angan-angan hanya akan menyebabkan kematianmu merasa perkataan dari Jinmu itu seolah meremehkan Lindong Moti yang membela Lindong pun berteriak omong kosong kau pikir kami takut padamu Lindong kemudian menoleh ke arah Moling dan dia bertanya soal formasi yang telah diberikan oleh Lindong apakah trio Moling sudah melatihnya sambil tersenyum Moling pun berkata bahwa dia sudah melatihnya meskipun tidak bisa mengalahkan tahap setengah nirwana namun formasi itu cukup mampu untuk menahan serangan dari mereka sambil kembali melihat Jinmu Lindong pun kali ini berkata serahkan Jinmu padaku kalian masing-masing tahanlah satu orang kemudian Lindong melihat ke arah Moti dan juga Tang Suan lalu menyuruh mereka untuk membantu Lindong mengurus yang lainnya karena Lindong sendiri pada saat ini akan dengan cepat menyelesaikan pertarungannya dengan Jinmu Tang Suan pun kemudian melihat ke arah Lindong dan bertanya apakah kau ingin menghadapi Jinmu sendirian merasa bahwa dirinya salah bertanya Tang Suan kemudian membejamkan mata dan dia berkata dalam hati benar juga kekuatannya yang sekarang sudah lebih dari cukup dan pada saat ini kelompok Jinmu sudah ada 5 orang tahap setengah nirwana termasuk Jinmu sendiri sementara dalam kelompok Lindong ada Moti, Tang Suan, Liwi Suan dan juga Drio Moling dimana mereka akan membantu Lindong mengurus 4 orang di dalam kelompok Jinmu dengan suara yang lantang Lindong pun mengatakan karena sudah seperti itu maka ayo kita serang Jinmu yang masih sombong pun berkata terakhir kali aku memang kalah darimu tapi jangan harap kau bisa malahkanku untuk saat ini dan tanpa cat cicot lagi Lindong yang sudah memegang tombak tulang buah yang meleset ke arah Jinmu dengan cepat di saat yang sama Jinmu kemudian mengaktifkan energi Yuan sebagai tanda bahwa dirinya siap melakukan pertarungan ini dengan tatapan mata yang tajam dan tangan yang sudah siap memberikan tinjuan Lindong berkata di dalam hati ayo cobalah kalau kau berani karena aku baru saja telah mencapai tahap puncak manifestasi lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah ini akan menjadi pertarungan sengit dimana level Lindong pada saat ini sudah mencapai puncak manifestasi namun level itu sendiri sebenarnya masih berada satu tingkat di bawah level dari Jinmu yang setengah nirwana mampukah Lindong mengakhiri permusuhan ini jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video koprosa selamat menikmati